Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Hairul Lehwan Sarti. Nah, jadi di video kali ini, saya akan bagikan tutorial audio ducking di Adobe Premiere Pro secara otomatis. Jadi, audio ducking itu adalah back sound yang kita gunakan di dalam video kita, akan mengecil sendiri saat kita berbicara dan akan membesar sendiri saat kita tidak berbicara. Jadi, contohnya seperti inilah. Nah, jika berbicara, kalian bisa dengar sendiri, suara dari back sound tadi itu mengecil. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita langsung aja buka Adobe Premiere Pro-nya. Kalau Adobe Premiere Pro-nya udah kebuka, kita buat aja proyek. Kalau udah, klik OK aja. Nah, kalau udah membuat proyek, kita masukkan dulu video dan back sound yang ingin kita edit. Kalau kalian sudah memasukkan video dan back sound-nya, kita tinggal tarik aja bagian video dan back sound-nya ke bagian timeline saja. Nah, selanjutnya kita tinggal beri saja audio ducking pada back sound-nya. Nah, cara yang biasa saya lakukan itu seperti ini. Kita klik audionya, kemudian ke effect controls. Dan, biasanya kita mainin yang bagian keyframe dari levelnya ini. Tetapi, itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan memperlambat editing kita juga jika videonya panjang. Nah, kita lupakan saja cara itu ya. Kita ke audio ducking otomatis saja. Jadi, caranya itu kalian klik aja bagian window. Kemudian, tampilkan essential sound-nya. Klik. Nah, maka akan muncul di sini. Kemudian, kalian klik aja audio dari video kalian terlebih dahulu. Kemudian, kita masukkan ke bagian kategori dialog. Klik. Dan, untuk settingannya di sini kita tidak usah mengubahnya atau kalian mau ubah juga tidak apa-apa. Kemudian, kalian klik juga back sound-nya. Setelah itu, di bagian back sound ini, kita masukkan saja ke bagian kategori musik. Nah, di essential sound di bagian musiknya ini, ada audio ducking ini. Kalian aktifkan saja di bagian sini. Selanjutnya, di bagian dug against-nya, kalian pilih aja yang bagian dialog klip-nya. Karena, kita tadi sudah memasukkan audio dari video kita ke bagian dialog. Nah, di bagian sensifitasnya ini, kita tidak usah ubah-ubah. Kita hanya mengubah di bagian dug amount dan bagian fedes-nya. Di bagian fedes, kita ubah dulu menjadi 500ms. Nah, kemudian di bagian dug amount-nya ini, kalian bisa atur-atur sendiri sesuai dengan back sound yang kalian sudah sediakan. Jadi, contohnya kayak gini aja, kemudian kita generate keyframe. Kalian buat keyframe di sini, dengan cara kalian tekan aja generate keyframe. Nah, kalau udah, kita bisa perbesar di sini, maka muncul bagian keyframe pada audionya itu. Nah, seperti ini, secara otomatis. Ini juga ada keyframe ya. Nah, ini dia keyframe-nya. Nah, jika kita play itu seperti ini lah. Nah, jika berbicara. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya. Suaranya itu akan membesar sendiri. Kalau di bagian video kalian ini itu tidak ada suaranya ya, atau kalian itu tidak ngomong apa-apa. Nah, jika back sound-nya masih kebesaran ya, kalian tinggal naikkan aja bagian dug amount-nya ini sampai minimal 35-an lah. 35 dB. Ya, minus 35 dB. Pokoknya, kalian bisa atur-atur sendiri dengan back sound yang sudah kalian masukkan. Jadi, di sini misalnya 25 ya, karena tadi agak kebesaran. Jadi, kita tinggal generate keyframe. Maka, seperti ini. Kalian bisa dengar sendiri, suar. Nah, seperti itu udah bagus sih sebenarnya. Kemudian nih, jika misalnya kalian ingin memindahkan back sound kalian ini. Misalnya, kita majuin sedikit nih, seperti ini. Nah, di sini keyframe-nya itu tidak berubah ya. Jadi, jika kalian memindahkan back sound-nya, kalian harus tekan generate keyframe lagi. Jadi, kayak kita merefresh begitu. Jadi, intinya setiap kalian memindahkan audionya, ya, back sound-nya, kalian harus tekan lagi generate keyframe. Seperti itu aja. Oke, mungkin itu aja sih untuk tutorial-nya. Oke guys, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga pada video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika penjelasan saya kurang jelas atau kalian kurang paham, saya memohon maaf. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di video ini. Thanks for watching. See you next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax